oke kita lanjutkan ke logaritma logaritma bilangan kompleks ini elemen terima teman-teman itu dilun to find logaritma of positive number only infact jadi untuk nilai logaritma yang bilangan positif sudah dibahas mulai dari SMA sampai ukuran tinggi dengan Bapak Boya, nah pentingnya dari SMA sudah dibahas tentang logaritma khususnya untuk bilangan-bilangan yang real dan positif you may have then learn no logaritme negative number nah sekarang kita cek bagaimana kalau misalkan kita pakai logik seperti ini we shall know see how to find the logaritmen of any kompleks number dengan z tidak sama dengan not including negative real number as a special case if nah jika nanti ada logikanya berpikir jika ada apa jenisnya z sama dengan e pangkat w maka w nya sama dengan logika logaritma logika itu kan logika berpikirnya ada basis maka ini punya logaritma logika itu kan logika berpikirnya ada basis maka ini dia secara eksponen konsekuensinya apa b itu sama dengan maknanya adalah a pangkat c nah sekarang kita logika ini kita bangun untuk ini jika ada z sama dengan e pangkat w oh iya seh jika logaritma begini ya kalau logaritma ini bilangan pokoknya saya ganti bilangan natural e log b nah e log b ini maknanya adalah len b jadi jangan bingung kalau ada logaritma kemudian kita apa bilangan basisnya adalah e natural e maka itu sama dengan len berarti len itu sama dengan e log sekarang kita cek ini logikanya untuk jika ada z dan kompleks itu nilai sama dengan e pangkat w dengan w bilangan yang sembarang ini e pangkat w kita logikanya kita bangun dari sini coba kalau z sama dengan e pangkat w maka ini bisa kita balik ini toh nah b berarti len z itu sama dengan v nah berarti kalau ini kita gantin ini toh makanya begitu jadi ini sekarang kalau ada perkalian z1 dikali z2 berarti e w1 dikali e w2 berarti kan dijumpahkan seperti ini kalau ada len nah sifat logaritma len perkalian itu sama dengan dijumpahkan berarti logikanya fungsi logaritma kalau ada len misalkan z1 dikali z2 berarti ini maknanya adalah len z1 ditambah len z2 karena kalau ada perkalian logaritma dikali perkalian maka sama dengan dijumpahkan kemudian jika ada w sama dengan len z maka bisa kita manipulasi jika ada ini tadi maka dari sifat ini kita bisa manipulasi lagi ini manipulasinya bahwa kalau ada w itu sama dengan len z maka z itu bisa ditulis jadi 2 jadi x plus i e bisa ditulis jadi r dikali e pangkat i teta ini kan ada 2 suku nah 2 suku berarti pada kalau len r ditambah len e pangkat i teta nah sekarang kalau ada len ini padahal maknanya apa e pangkat e pangkat i teta ini sama dengan e pangkat berapa ya berarti pangkat ini artinya len e pangkat i teta itu hasilnya ya ini saja jadi w nya sama dengan len r ditambah apa i teta nah inilah len r ditambah i teta sifat yang pertama dari persamaan 13.5 oke sekarang kita lanjut since zeta has infinite number value all differing by multiples of 2p a complex number has infinitely many logaritms nah berarti nanti prinsipnya differing from each other by multiple of 2p the principle value of len z often written as len z berarti len nya bisa ditulis dari len besar di one using the principle value theta that theta kurang dari 0 lebih besar dari kurang dari 2p lebih besar daripada 0 summary for use min p sama saja oke sekarang kita bisa ngecek misalkan kita diminta mencari len min 1 maka min 1 ini bisa kita manipulasi cara manipulasi gimana min 1 ini kan bisa ditulis ini z nya z nya min 1 berarti r nya adalah 1 karena komponen begini sekarang kita cek kalau contoh di contoh misalkan nenek apa mau len min 1 nah ini kan apa ini kan z kita anggap sebagai z berarti di z ini maknanya dia kan ada min 1 plus i dikali 0 berarti kemudian ini kan 0 hanya ada ini saja berarti dari sini kita bisa tentukan r nya adalah akar xy berarti ya 1 r nya 1 berarti len ini sama dengan r dikali e pangkat apa pangkat apa tadi i teta nah berarti kan ini artinya ini sama dengan bisa kita tulis jadi len r nah r nya kita cari ditambah i dikali teta nah teta nya yang jelas berarti teta nya ini 0 kan teta nya 0 0 itu kan bisa ya 0 sendiri bisa 2p bisa berapa 4p dan seterusnya makanya ini len r pada kalau len 1 gitu len 1 ditambah nah kita nah ditambah yang nilainya 0 berarti bisa macam-macam ditambah i nah ikian i i i dikali teta nya teta nya bisa ditulis berapa ini ini pi plus minus 2p nah guys kalau len 1 sama dengan berapa ini bisa ditulis kita len 1 atau 2 dihitung ya coba len 1 hmm kita tulis len 1 len ini len 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 lagi len 1 1 di len nah len 1 itu 0 nah berarti kan karena kenapa kalau len 1 0 len 1 0 kenapa karena kan len itu podoro e log 1 sama dengan kira 1 ini sama dengan kan e pangkat 0 berarti kan ini sama dengan 0 jadi ini 0 berarti tinggal hasilnya apa i dikali pi plus minus 2 pi ya ya plus minus 2 pi berarti bisa plus 2 pi jadi 3 pi min 2 pi bisa min ip nah sekarang karena len 1 i kalau kita mencari contohnya len 1 plus i nah disini kita langsung mikir ada 2 r akar 1 plus 1 berarti kan ini akar 1 berarti akar 2 r nya sekarang kita mikir tetanya 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 dari mana jadi kemarin yang pertama dulu dan komplek pertama definisi tentukan r sama teta nah tetanya kan bisa kita tentukan dari kalau ini berarti kan x nya 1 y nya juga 1 kalau x nya 1 berarti teta kan bisa ditulis tan teta sama dengan y 1 per 1 atau 1 berarti tetanya adalah 45 derajat nah 45 derajat atau bisa ditulis juga pi per 4 pi per 4 nah pi per 4 pi per 4 plus minus 2 pi karena dia bisa lebih dari 2 pi plus minus 2 n pi n pi n pi itu maksudnya kelipatannya berapa hmm kalau 0 berarti ya nanti kan bisa gini maksudnya plus minus itu kan gini kalau misalkan 45 derajat kan gini nah disini kan tangan disini terus apa lagi dia muter lagi kesini plus 2 pi lagi plus 2 pi lagi plus 2 pi lagi sama tau min 2 pi juga sama dia kesini berarti min 2 pi juga disini min 2 pi juga disini berarti ini bisa siklus siklik nah ini n nya oke berarti tinggal ditulis len 1 plus i itu sama dengan maknanya adalah len akar 2 ditambah i teta kan ditambah i teta i dikali teta ini pi per 4 plus minus kita plus minus 2 n pi oke setemui 2 n pi nah ini ketemu len akar 2 len akar 2 ditungkap akar 2 kita hitung 2 di akar ini di akar ini di akar akar pangka 2 nah gitu kemudian di len ketemu 0,346 benar tidak di buku 0,347 dibuatnya ya ini berarti ketemu 0,347 ditambah i i dikali pi per 4 plus minus 2 n pi nah ini bisa dimasukkan ketika n nya sama dengan 0 berarti kan ya hasilnya i dikali pi per 4 kalau n nya sama dengan 1 berarti kan hasilnya bisa 2 pi ditambah ini berarti 2 pi pi per 4 ditambah 2 pi sama hasilnya pi per 4 dikurangi 2 pi berarti berapa ini eh 2 seperempat pi yang enak ya berarti min 1 3 per 4 pi nah terus lagi kalau n nya sama dengan 2 berarti berapa nanti 2 berarti kan ini jadi pi per 4 4 ditambah 2 kali 2 4 pi ini berarti 2 pi per 4 dikurangi 4 pi nah ini siklusnya seperti itu ok ya ok ya ok example lagi sudah itu komplek root and power komplek root and power nah sekarang kalau ada len a pangkat p nilainya adalah b sifat logaritma atau b dikali len a jadi sifat logaritma komplek root and power kalau ada apa tadi len a pangkat b itu maknanya kan pangkatnya bisa turun b dikali len a nah sekarang ini sekivalen itu a pangkat b e pangkat b len a nah ini podogaro ini juga podogaro apa tadi e pangkat b c c ekivalen ini ya nah untuk a pangkat b nya itu sama dengan e pangkat kalau tadi b len a b len a b len a tadi kan sama dengan nah kita b len a b len a pangkat b len a pangkat b kan podogaro apangkat b nah ini bisa dimanipulasi toh oke bingung merah ya dipahami len a pangkat b itu sama dengan iq nah kalau saya lulus a pangkat b itu kan bisa tak tulis jadi e pangkat e pangkat len a pangkat b nah len a pangkat b kan sama dengan iq e e he 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 uduh ya we no terus sekarang the case of e a e exclude because ini penyiasatnya ada sekarang gini aja kita main main ini biar logikanya gitu ya jalan ya pener ya jadi ini len ternyini A pangkat B, nilainya adalah B dikali len A bilang lagi, terus kalau saya mau nulis A pangkat B, itu kan oleh foto baru E dipangkatkan len A pangkat B, ini hasilnya kan ini, nah pada len A pangkat B ini sama dengan ini, maka ini bisa ditulis jadi E pangkat B len A ya logika matangnya, sekarang kita langsung ngecek when the value of E pangkat min 2 I E pangkat min 2 I, nah sekarang kita tulis segini, contoh, kita pakai logika ini kalau ada apa, I pangkat apa tadi, pangkatnya min 2 I I pangkat min 2 I, berarti itu sama dengan i jangan we find len I sama dengan len 1 plus ini sin len 1 sama dengan 0 efeksen ini, nah ini bisa kita lupa jadi apa tadi ayo beperemen i len i ini bisa dilupa jadi baik, jadi apa bisa jadi ini B, nah kita cek disini, sekarang ini A pangkat B bisa melihat ya sekarang dilihat A pangkat B berarti ini adalah ibaratnya adalah apa nih, A nya ini ibaratnya adalah B nya berarti, kalau A pangkat B sama dengan jadi tulis E pangkat B B nya berarti ini tuh min 2 I tiga kali apa len A A ini akan jadi ini min 2 I nah bisa nah mau wish len i bisa dihitung tadi di atas sudah berhitung to dihitung lagi nah len i len i oh hurung ya aku len 1 ya oke kita hitung dulu len i len i itu sama dengan apa len i itu sama dengan kita cek kita menghitung sekarang len i len i itu kan bisa dari logikanya ini ini tadi len i berarti kan ini logikanya X nya 0 ditambah i dikali 1 berarti X nya 0 Y nya 1 atau bisa kita tulis R nya sama dengan 1 ya R nya sama dengan 1 tetanya 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 bisa pi per 2 plus minus 2n pi kok bisa pi per 2 dari mana karena ini tangan teta sama dengan 1 per 0 1 per 0 kan tak ingat ini bercuti 1 per 0 tak ingat berarti ini munculnya tetanya di 90 derajat atau pi per 2 plus minus 2n pi nah berarti kan sudah ketemu itu berarti kita tuliskan saja len i itu bisa sama dengan apa len R ini kita len R ini kita len R kami bisa mengambilkan ya len R ditambah i dikali teta len R nya berarti len 1 itu lagi R nya 1 terus merah enak ditambah i teta i dikali teta teta ini teta ini ya ini kita tetanya adalah pi per 2 plus minus 2n pi oke berarti len 1 tadi nilainya adalah 0 berarti len i sama dengan i dikali pi per 2 plus minus 2n pi ya sekarang ini kita masukkan nilai len i nya yang sama dengan ini ke kesamaan ini nah berarti jadi sama dengan atau i pangkat min 2i itu sama dengan apa e pangkat min 2i ini diganti ini i ini apa dalam kurung pi per 2 plus minus 2n pi nah sekarang ini i dikali i min 1 berarti e pangkat min 1 dikali min 2 berarti 2 dalam kurung pi per 2 plus minus 2n pi nah ini ini e pangkat e pangkat plus minus n pi e plus minus n pi e bener tak ini 4 ya ini 4 ya 2 dikali ini e plus minus 4n pi jadi ini gampang e pangkat pi kalau n nya 0 berarti sekarang kalau hasilnya ini kita bisa cek kalau n nya 0 berarti e pangkat pi ditambah ini 0 kalau n nya 1 berarti ini bisa 2 e pangkat pi ditambah 4pi kalau n nya 1 bisa e pangkat pi plus minus dan 4 berarti ini bisa e pangkat 4pi 4 pi e 5pi sorry ini bisa e pangkat minus 3pi berarti bisa hasilnya ini e pangkat pi e pangkat 5pi minus 3pi dan seterusnya biar e pangkat pi sama dengan ng — nah kalau i pangkat setengah berarti setengah tadi adalah nah jr... kalau misalkan contoh kedua e pangkat setengah i pangkat setengah oh i sorry i pangkat setengah misalkan di drawing kalau contoh kedua misalkan i pangkat setengah kita bagaimana menentukan setengah ini setengah ini berarti kan ini a ini apa b berarti e pangkat b len a setengah dikali len a ini berapa i i pangkat setengah dikali i p per 2 plus minus 2n pi i pangkat setengah dikali len i berarti i perempat plus np i pangkat setengah i temen CS kita masukkan nilainya minus setengah berarti kan pi per 4 jadi nilain E pangkat apa ini i dikali pi per 4 plus minus n pi ini sudah e pangkat e pangkat i 4 n pi plus minus plus minus n pi nah kita kita cek sama dengan yang dikalikan masing-masing jadi e pangkat mino e i n pi sama dengan n jika n nya 1 bisa kita cek nilai i pangkat setengah itu sama dengan mendekati plus minus i pangkat pi per 4 i pangkat pi per 4 i plus minus pangkat i perempat mudah maksudnya bro ini pangkat pi per 4 jadi plus minus 1 plus i per akar 2 kalau bisa tadi kita cek ini pangkat ini pangkat ini kita tulis dalam bentuk apa? dalam bentuk x j dalam bentuk x j kita cek kalau kita cek kita cek kita cek ini sama tinggal ngodak-ngodak gitu aja problem section ini tugasnya tak tambah 2 nomor 4 sama nomor nomor 3 sama nomor 4 kita tambah 2 itu ya 3 dan 4 sementara itu kita sudah sampai di ini plus satu investikonometri nanti kemungkinan tidak tahu ya nanti saya pertimbangkan ini juga iya ini juga sama seperti itu nanti yang pengennya saya kenalkan di semester ini juga sampai ini linear algebra terima kasih setemu lagi minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh